Adara Polres Sukoharjo melakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan perempuan yang ditemukan tewas di dalam mobil terbakar. Prarekonstruksi terdiri dilakukan di 7 TKP dengan 20 adegan. Salah satu lokasi prarekonstruksi adalah kandang ayam milik pelaku Eko Prasetyo di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin sore. Sebelum dibunuh, korban diajak berkeliling di area kandang ayam yang terbuka. Pembunuhan dilakukan di area tertutup kandang ayam. Pelaku bahkan memaksa korban memberitahukan PIN ATM. Korban Yulia lalu dimasukkan ke dalam mobilnya dan dibawa ke tempat pembakaran mobil yang berjarak sekitar 10 km. Prarekonstruksi di TKP pembakaran dilanjutkan hari ini. Prarekonstruksi ini bertujuan untuk match atau menyingkronkan antara apa yang menjadi keterangan tersangka, saksi-saksi, kemudian alat dukti yang ada untuk dilakukan penyamaan persepsi. Kemudian maka dilakukanlah prarekonstruksi. Prarekonstruksi ini dilakukan di 7 atau 7 TKP. Yang pertama di sini, kemudian sampai nanti di rumah tersangka. Kita ketemu bersama tadi di sini, kita sudah diketahui bahwa yang bersangkutan ingin memiliki barang korban. Uang 8 juta plus uang 15 juta yang dari, ditransfer dari milik korban kepada pelaku. Sebelumnya, Yulia seorang perempuan berusia 42 tahun ditemukan meninggal dunia dalam mobil yang terbakar di desa Sugihan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Mobil milik korban terbakar di depan halaman toko material di desa itu. Polisi langsung menangkap Eko Prastil, tersangka pembunuh yang memiliki keterkaitan dengan korban. Pelaku diketahui memiliki utang ratusan juta rupiah kepada Yulia yang juga merupakan investor peternakan ayam miliknya.